Intro Tujuan akhir dari menidik anak adalah supaya anak berhasil dalam hidupnya bukan sekedar supaya nilai rapat akademiknya bagus nah gimana supaya anak berhasil ini saya tulis dalam buku yang judulnya adalah Anak Cerdas yang membahas Multiple Intelligences dari ilmunya Howard Gardner nah salah satu kecerdasan yang penting untuk keberhasilan adalah Linguistic Intelligence yaitu kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa, kemampuan mengolah kata nah apa yang penting dari kecerdasan berbahasa ini supaya berhasil bukan supaya nilainya bagus kalau nilainya bagus ya tata bahasa, tulis halus gitu ya tapi kalau untuk berhasil ternyata ada poin-poin yang berbeda misalnya keberanian berbicara ada orang pinter bahkan mungkin tata bahasanya seratus gitu ya wah nulis halusnya bagus banget tapi dia tidak berani berbicara nah ternyata ketika dia bekerja, wah dia kasih tau temannya wah ini harusnya begini-begini wah waktu meeting temannya yang menyampaikan ide itu bosnya memuji temannya yang dapat bonus temannya kenapa? karena dia tidak berani berbicara kemampuan yang penting berikutnya dalam berbahasa adalah mengungkapkan isi hati misalnya berhubungan sama keberhasilan dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam kebahagiaan misalnya orang ya suami istri pergi ke pesta pernikahan lalu istrinya duduk sebelah kursi kosong dia berharap supaya suaminya tahu bahwa dia mengharapkan kehadirannya atau suami bingung nih ini istri mau diajak bercinta apa enggak ya dia berharap pasangannya tahu dengan aneka gerak tubuhnya, mimiknya ya akhirnya berantem kenapa? karena yang satu gak mengerti ya gimana mau ngerti tidak mengungkapkan isi hatinya ketika berantem pun mungkin suami gak tahu salahnya apa kenapa sih pulang pesta berantem-berantem gitu kan istrinya masih berkata dalam hati ya bebal juga nih gak tahu salahnya apa nah ini pasangan ini kalau dibuka rapotnya sekolah dulu jangan-jangan pelajaran bahasanya seratus gitu ya wah nulis halus, tata bahasa segala macam yang memang penting tapi untuk keberhasilan ada yang lebih penting lagi yaitu mengungkapkan isi hati kalau tidak maka ya keberhasilannya tidak maksimal Howard Gardner menyarankan terapi untuk anak-anak supaya kemampuan berbahasanya itu maksimal terutama dalam hal yang memicu untuk kepentingan keberhasilan di kemudian hari kita semuanya tahu kalau membaca itu membuat anak punya kepercaya diri itu bisa meningkat karena memang percaya diri kan dipengaruhi oleh wawasan ketika orang membaca wawasannya luas dia berbicara dengan siapa aja ngerti nyambung maka percaya dirinya itu bisa ditingkatkan tapi lebih hebat lagi bukan membaca yaitu re-story ya mendongeng kembali, bercerita kembali ketika dia bercerita nah itu dikatakan bahwa delapan kecerdasannya itu semuanya dipicu orang-orang yang mampu bercerita storytelling biasanya juga multi talent, multitasking kenapa? karena memang bercerita kembali itu sangat penting bukan hanya untuk kecerdasan berbahasanya tapi untuk kecerdasan secara keseluruhan tips berikutnya supaya anak punya kemampuan berbahasa anda sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik kalau anda menjadi pendengar yang baik dia akan menjadi tukang cerita yang baik pembicara yang baik karena anda pendengar yang sabar pendengar yang antusias oh begitu ya, begini ya jadi kalau anak pulang sekolah pulang bermain tanyakan tadi di sana bagaimana kamu ada apa gimana perasaan kamu waktu kamu mengalami hal itu nah dia akan bercerita atau kalau anak misalnya kebetulan salah dan anda menghukum dia mau berargumentasi wah banyak orang tua salah udah diem jangan banyak ngomong kamu nih kamu nih bantah sama orang tua nah dia diem deh kepandean mengungkapkan isi hati keberanian berbicara habis semuanya jadi justru anak harus diberi kesempatan dia berbicara dia ditanya hal cukup detail bukan gimana sekolah baik ada PR ada itu kalimat yang jawabannya pun pendek-pendek gitu ya kalau tadi orang tua harus menggali yang sampai ke dalam perasaan ketika kamu mengalami hal itu gimana perasaan kamu wah dia akan terbiasa untuk mengeluarkan isi hati mengeluarkan perasaan berani berbicara maka kelak di kemudian hari saya percaya dia akan berhasil dalam hidupnya bahagia juga di dalam pernikahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati